Setelah 81 kemarahan surgawi turun, seluruh dunia tiba-tiba menjadi tenang. Mustahil bagi siapapun untuk membayangkan bahwa beberapa saat yang lalu, dunia seolah-olah akan dihancurkan. Feng Hao dengan lemah mengangkat kepalanya dan melirik ke langit yang masih diselimuti awan gelap. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Ini sepertinya masih belum benar. 108 kemarahan surgawi masih belum hilang. Feng Hao tanpa daya berteriak di dalam hatinya. Tampaknya kemurkaan surgawi masih jauh dari selesai. Lapisan awan gelap di langit masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan terus bergulir. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada kesunyian yang berjatuhan. Hal ini terutama terjadi pada Feng Hao, yang berada di dalam awan petir. Perasaan ini bahkan lebih mendalam. Sambil menghela nafas pelan, dia juga duduk dengan tenang. Cahaya ilahi yang terang dan cemerlang terus-menerus melonjak keluar dari permukaan tubuhnya, sementara aura agung terus-menerus menelan dan meludahkan. Keheningan sesaat dari kemurkaan surgawi menyebabkan reaksi yang sangat berbeda di dunia luar. Xiao Yu dan Sovereign Good and Evil bertukar pandang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa kemarahan surgawi Feng Hao pasti akan sangat menakutkan, tetapi mereka tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Sebanyak 108 murka surgawi turun selama setengah hari tanpa henti. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin tidak mampu menahan kemurkaan surgawi dengan intensitas tinggi. Jika saya tidak salah, tingkat kemajuannya mungkin telah menarik perhatian Dao Surgawi. Sovereign Good and Evil menyipitkan matanya dan dengan acuh tak acuh menatap langit gelap di luar. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, sejak dia memilih untuk maju, Dao Surgawi telah memperhatikannya. Tidak peduli apa, selama dia berhasil, belenggu Dao Surgawi akan dipatahkan. Menurutmu apakah Dao Surgawi hanya akan duduk dan menonton? Dao Surgawi, keberadaan yang tak terlukiskan ini sekali lagi disebutkan, seolah-olah ada di mana-mana. Tampaknya ia masih ingin menghalangi kemajuan Feng Hao. Tentu saja, Xiao Yu sudah menyebutkan hal ini kepada Feng Hao sebelum melanjutkan. Namun, Feng Hao sudah mengambil keputusan. Dia tahu bahwa jika dia terus menunda, dia tidak akan pernah mampu menghadapi murka surga seumur hidup ini. Semua ahli di benua seratus ras dan dunia penglai menahan napas saat diam-diam merasakan perubahan di dunia. Akankah mereka berhasil maju dan menerobos belenggu Jalan Surgawi, atau akankah mereka langsung berubah menjadi debu seperti orang-orang di dua masa sebelumnya, dan tidak pernah bereinkarnasi? Sehubungan dengan pertanyaan ini, tidak ada yang tahu jawabannya, termasuk Feng Hao sendiri. Saat ini, dia hanya bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk pulih dari cederanya. Karena solbet di tubuhnya, luka yang tampaknya serius dapat pulih setelah beberapa saat. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan dua bola cahaya ilahi keluar dari matanya. Mereka seperti dua naga sejati yang menembus langit. Feng Hao perlahan berdiri. Pada saat ini, auranya sekali lagi pulih ke puncaknya. Dia melihat kekejauhan ke langit yang sepertinya akan runtuh. Dengan raungan marah, dia menyerang ke depan sekali lagi. Raungan keras mengguncang sembilan langit. Pada saat ini, seolah-olah semua ahli di benua bela diri sejati dapat merasakan niat bertarung Feng Hao yang hampir tak tergoyahkan. Banyak orang diam-diam memandang ke langit, mengantisipasi hasil dari masalah ini. Ledakan. Suara keras terdengar. Tanpa kejutan apapun, langit, yang terdiam selama beberapa waktu, berubah sekali lagi. Cahaya ungu yang sesekali bersinar di dalam awan hitam perlahan-lahan berubah menjadi warna emas. Setelah energi menakutkan yang terus-menerus muncul di dalam lapisan awan, Feng Hao tidak terus bergerak maju. Sebaliknya, dia berdiri diam di udara dan dengan dingin menyaksikan lapisan awan berwarna emas yang perlahan berubah. Hatinya menghela nafas. Ini memang seperti yang diharapkannya. Saat dia melihat awan ungu berubah menjadi emas, Feng Hao sedikit menutup matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan perasaan aneh. Seolah-olah ada seseorang yang jauh di atas awan memandang rendah dirinya. Tidak lama kemudian, keadaan ini rusak. Awan hitam pekat yang semula langsung berubah menjadi langit kemasan yang cemerlang. Seluruh benua bela diri sejati seterang siang hari, dan cahaya yang muncul di langit begitu terang sehingga banyak orang bahkan tidak bisa membuka mata. Berdengung. Dengan sedikit gemetar, kehampaan yang tak berujung mulai pecah. Kemurkaan surgawi belum turun, tetapi momentumnya sudah sangat kuat. Sungguh tak terbayangkan betapa mengerikannya kemurkaan surgawi ini. Seluruh tubuh Feng Hao diselimuti oleh cahaya kemasan ini, tapi dia tidak merasakan ada yang salah. Dia menyipitkan matanya, dan melalui lapisan cahaya kemasan yang cemerlang, dia bahkan bisa melihat sosok buram yang tak terhitung jumlahnya melintas di ruang yang hancur. Ada naga sejati yang legendaris, Phoenix Ilahi, dan banyak binatang suci lainnya. Ada juga sosok yang lebih tinggi lagi. Meski wajah mereka buram, setiap sosok memancarkan aura menakutkan, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia ini. Faktanya, Feng Hao bahkan bisa melihat sekelompok istana melintas. Seolah-olah dia sedang menghidupkan kembali era yang berkembang. Pikiran Feng Hao sedikit bergetar. Dia jelas merasa terganggu. Namun, pada saat ini, sambaran petir Ilahi Emas diam-diam muncul di atas kepalanya. Kemana pun ia melewatinya, ruang angkasa benar-benar runtuh. Namun, hal itu tidak menimbulkan keributan. Sasarannya jelas adalah Feng Hao. Pada saat ini, pikiran Feng Hao tenggelam dalam pemandangan misterius itu. Dia tidak merasakan perubahan di awan, dia juga tidak tahu bahwa sambaran petir surgawi turun ke kepalanya. Pada saat genting ini, sol orb di tubuh Feng Hao bergetar hebat. Cahaya Ilahi Biru terus-menerus memenuhi tubuhnya, memungkinkan pikiran Feng Hao kembali. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak perlu mengangkat kepalanya untuk mengetahui bahwa kekuatan yang dipenuhi aura penghancur sedang turun ke kepalanya. Sial, tidak perlu mempermainkanku seperti ini. Feng Hao tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Kemarahan surga ini sungguh terlalu aneh. Itu jelas memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi juga memiliki gerakan senyap. Benar-benar mustahil untuk mencegahnya. Tentu saja, ini juga salah satu metode murka surgawi yang menakutkan. Pertama, ia memanfaatkan banyak adegan misterius dalam cahaya Ilahi Emas untuk menarik perhatian Feng Hao. Kemudian, petir Ilahi yang menakutkan itu turun. Jika itu orang lain, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun sudah terlambat ketika petir Ilahi turun, bola jiwa di tubuh Feng Hao telah memperingat tepat waktu, memungkinkan dia untuk waspada. 2332 Ketika petir Ilahi Emas muncul, baik Xiaoyu dan penguasa jahat surgawi, baik dan jahat, menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan bidak catur di tangan Xiaoyu pun jatuh ke tanah. Kesengsaraan surgawi pemusnahan jiwa, apakah benar ada kesengsaraan surgawi seperti itu? Penguasa jahat dan jahat surgawi berteriak tanpa sadar. Seseorang bahkan bisa mendengar sedikit gemetar dalam suaranya. Mudah untuk membayangkan betapa terkejutnya dia saat ini. Kami salah perhitungan. Saya tidak pernah mengira Feng Hao akan menjadi monster seperti itu. Dia bahkan mengalami kesengsaraan surgawi yang hanya ada dalam legenda. Ini akan merepotkan. Keheranan di wajah Xiaoyu dengan cepat kembali normal. Namun, tangannya yang sedikit gemetar menunjukkan emosi rumit yang dia rasakan saat ini. Ketika Feng Xiaoyun dan Lan Yu melihat dua penguasa yang bermartabat mengungkapkan ekspresi seperti itu, mereka sangat tercengang. Bahkan jika mereka berada dalam keadaan seperti itu, lalu seberapa menakutkankah situasi yang dialami Feng Hao saat ini? Adapun kaligrafer suci dan penguasa matahari bersinar, mereka saat ini sedang berdiri di puncak gunung belakang, memandangi kubah emas langit yang megah di kejauhan. Wajah mereka pucat. Pada saat ini, kekuatan destruktif yang akan dilepaskan oleh kemarahan surgawi adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihindari oleh Radiant Sun Soverein, apalagi kaligrafer. Jika dia menghadapi kemurkaan surgawi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ada 54 sinar kesengsaraan surgawi pemusnahan jiwa, dan setiap sinar dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim. Bahkan jiwa tidak dapat menghindarinya, kata Radiant Sun Soverein perlahan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Apakah benar-benar sulit untuk menerobos ke alam kaisar? Cendikiawan adalah yang paling menakutkan. Dia tidak merasakan banyak kekuatan dari dua kesengsaraan surgawi sebelumnya. Tapi sekarang Feng Hao telah memilih untuk maju di benua bela diri sejati, dia akhirnya bisa merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi yang tak terlukiskan. Ia bahkan merasakan rasa tidak berdaya di hatinya. Apakah ini masih merupakan kekuatan yang bisa dilawan oleh manusia? Tubuh cendikiawan itu sedikit gemetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan tidak perlu maju ke alam kaisar. Kondisi mentalnya akan hancur oleh aura ini, yang tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan fatal baginya. Feng Hao, Feng Hao, jika kamu tidak berhasil maju, aku khawatir aku akan berhenti di sini selama sisa hidupku. Sage of Calligrapher diam-diam menutup matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa pembalasan surga yang dahsyat telah meninggalkan terlalu banyak bekas di hatinya. Jika Feng Hao gagal, maka pikirannya akan dipenuhi dengan momentum pembalasan surga yang mengerikan. Bahkan dia sendiri akan kehilangan kemampuan untuk menolak retribusi surga. Ini karena Dao Heartnya telah hancur. Tidak mungkin bagi Feng Hao untuk menentang surga dan dengan paksa menanggung hukuman surgawi ini. Kalau tidak, Calligrapher tidak akan punya peluang sama sekali, karena dia sudah terpengaruh. Radiant Sun Sovereign ada di sampingnya. Dia secara alami merasakan perubahan dalam pola pikir Calligrapher. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya merasa sedikit menyesal karena membiarkan Sang Calligrapher mengalami seluruh proses melintasi retribusi surga. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengizinkan Sang Calligrapher datang. Tentu saja, berbagai masalah orang lain secara alami tidak dapat mempengaruhi Feng Hao saat ini. Sebab, pada saat ini, Feng Hao juga menderita penderitaan yang tak terkatakan. Petir ilahi emas itu dengan gegabu menyerang. Meskipun dia pulih pada saat-saat terakhir, itu masih agak terburu-buru. Dia hanya bisa memilih untuk menghadapinya secara langsung. Teror petir ilahi jauh melebihi ekspektasinya. Itu karena petir ilahi tidak hanya mempengaruhi tubuh fisiknya, tapi juga jiwanya. Cahaya keemasan di langit masih memancar tanpa henti, seolah-olah menghasilkan kekuatan yang lebih mengerikan. Lapisan ular petir terus-menerus muncul di tubuh Feng Hao. Dia menutup matanya rapat-rapat, memperlihatkan ekspresi menyakitkan. Pu Chi Tiba-tiba, bekas luka berdarah muncul di permukaan tubuh Feng Hao. Bekas luka berdarah ini sangat mengerikan, sedemikian rupa sehingga orang bahkan bisa melihat tulang putihnya yang menakutkan. Ini adalah kekuatan dari petir ilahi emas. Namun, Feng Hao tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Sebab, saat ini jiwanya juga mengalami siksaan yang sama. Di tubuhnya, untayan cahaya keemasan terus berkeliaran. Pada akhirnya, mereka bahkan menempati sekitar otaknya. Sepertinya mereka ingin menghancurkan otaknya dalam satu gerakan. Inilah alasan mengapa petir ilahi emas ini disebut pembalasan surgawi pemusnahan jiwa. Begitu petir ilahi ini turun, mustahil untuk bertahan melawannya. Bahkan jiwa pun akan menderita kerusakan. Untungnya, jiwa Feng Hao cukup kuat. Petir ilahi emas tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Itu hanya bisa mempertahankan kebuntuan saat ini. Hal yang aneh adalah ketika sambaran petir emas pertama gagal atau hilang, awan emas di langit terus berputar. Ini tidak seperti sebelumnya, di mana murka surgawi turun satu demi satu. Kalau tidak, belum lagi Feng Hao, bahkan jika itu adalah dewa kuno, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Inilah metode jalan surgawi. Itu akan memaksamu ke dalam situasi kematian, tapi itu tidak akan menghilangkan semua harapan. Itu akan meninggalkan sedikit kehidupan. Apakah Anda dapat memahami bagian kehidupan ini atau tidak, bergantung pada diri Anda sendiri. Ini adalah hukum dunia. Bahkan jika jalan surgawi ingin membunuh Feng Hao, ia harus mengikuti hukum yang tidak dapat ditawar-tawar ini. Pada saat itu, Feng Hao sedang menderita di dalam hatinya. Dia tahu jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin tidak menguntungkan baginya. Apalagi ketika jumlah luka di permukaan tubuhnya meningkat. Bahkan dengan kekuatan misterius dari orb spiritual, ia tidak dapat mengimbangi laju kehancurannya. Satu-satunya sumber adalah cahaya keemasan yang terus menumpuk di pikirannya. Dia percaya bahwa selama dia bisa menghancurkan ular petir emas, dia tidak hanya akan mampu menyelesaikan kesulitannya saat ini, dia bahkan akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pembalasan surgawi. Namun, apa yang bisa ia lakukan untuk keluar dari situasi saat ini? Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa semakin situasinya seperti ini, dia semakin tidak bisa panik. Dia mengabaikan luka di permukaan tubuhnya. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dengan keberadaan manik spiritual, mustahil untuk menghancurkan tubuh fisiknya dalam waktu singkat. Kenapa aku tidak mencoba melahap pembalasan surgawi dengan hukuman surgawi? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao. Dia mengingat apa yang terjadi di makam abadi. Pada saat itu, dia menggunakan hukum waktunya sendiri untuk mengasimilasi kekuatan pembatas yang ditinggalkan oleh penguasa kekacauan primordial untuk mencapai tujuannya. 2333 Feng Hao tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia tidak membuang waktu. Dia memobilisasi sisa hukuman surgawi di tubuhnya dan mulai beredar. Tujuannya adalah untuk mengasimilasi hukuman surgawi. Jika itu adalah situasi sebelumnya, Feng Hao tidak akan menggunakan hukuman surgawi untuk melawan hukuman surgawi. Ini karena dia pernah mengalaminya sekali sebelumnya, dan Feng Hao tahu bahwa hukuman surgawi tidak sebanding dengan hukuman surgawi dalam keadaan normal. Namun, situasinya berbeda sekarang. Hukuman surgawi di dalam tubuhnya bisa dikatakan tidak ada habisnya, namun betapapun menakutkannya hukuman surgawi, ada batasan seberapa banyak hukuman surgawi itu dapat masuk ke dalam tubuhnya. Sasaran pertama Feng Hao adalah ular petir emas yang berenang-renang di dalam tubuhnya. Adapun petir emas yang terkumpul di dekat pikirannya, dia sengaja mengabaikannya. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa mengasimilasi kekuatan murka surga. Dari waktu ke waktu, seekor ular petir emas melintas di sekitar meridiannya, dan inilah yang harus dihadapi Feng Hao. Dia memanfaatkan waktu itu, dan hukuman surgawi dalam jumlah besar melonjak keluar dari dantiannya dengan cara yang megah, langsung menerkam ular petir emas di meridiannya. Ular petir emas sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sebelum mereka dapat bersatu kembali dengan ular petir emas lainnya, mereka benar-benar dilahap oleh gelombang hukuman surgawi yang melonjak. Saya telah berhasil melahapnya, mari kita lihat apakah saya harus mengasimilasinya. Feng Hao sangat gembira saat merasakan ini. Berhasil atau tidaknya dia bergantung pada apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jika dia berhasil, dia akan lebih percaya diri untuk selamat dari hukuman surgawi kali ini. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Feng Hao, sekelompok besar petir berwarna perak dan cemerlang juga berhenti. Namun, orang dapat melihat bahwa di dalam perak, terdapat cahaya kemasan yang sangat tidak harmonis. Inilah kekuatan murka surga. Feng Hao dengan hati-hati mengendalikan bola energi hukuman surgawi ini, dengan panik mencoba menyingkirkan sedikit energi kemurkaan surgawi ini. Namun, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menghilangkan energi kemurkaan surgawi di tubuhnya. Yang mengejutkan Feng Hao adalah bola energi hukuman surgawi berwarna perak yang mempesona di tubuhnya sedang dimakan oleh energi pembalasan surgawi. Adegan ini menyebabkan Feng Hao berkeringat dingin. Dia buru-buru menarik energi hukuman surgawi yang berkumpul di tubuhnya. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak hanya gagal mengasimilasi energi hukuman surgawi, dia bahkan dilahap oleh energi hukuman surgawi. Cara ini jelas sudah tidak bisa digunakan lagi, dan tidak terlalu efektif. Bagaimanapun, hukuman surgawi jauh lebih rendah daripada hukuman surgawi. Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya saat dia melihat situasi yang memburuk di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Seolah-olah bahkan surga pun mengejek Feng Hao karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dari waktu ke waktu, suara-suara yang menggemparkan bumi akan meletus, seolah-olah mereka mencoba untuk memamerkan kekuatan mereka kepada Feng Hao. Mata Feng Hao terbuka lebar, dan niat dingin muncul dari matanya saat dia menatap ke langit. Astaga, kamu ingin milikmu benar-benar mati. Aku khawatir kamu tidak akan mengambil nyawaku bahkan jika aku mati. Tentu saja, Feng Hao tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, dia mengambil langkah mundur dan mencoba mencari cara lain untuk menghadapi petir surgawi. Dia sedikit tidak mengerti tentang bagaimana menghadapi petir surgawi yang menargetkan jiwanya. Bersenandung. Tetapi pada saat itu, tiga manik jiwa di tubuhnya mulai bergetar pada saat yang sama, dan mulai berputar dengan cepat. Tentu saja, ini menarik perhatian Feng Hao. Manik-manik jiwa lagi, Feng Hao tercengang. Mungkinkah manik jiwa memiliki kemampuan untuk menghadapi hukuman surgawi? Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, seolah-olah untuk membuktikan kata-katanya, ketiga manik jiwa segera memancarkan energi biru tua yang dengan cepat beredar melalui meridian di tubuh Feng Hao. Kemanapun ia lewat, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Namun apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan rahang Feng Hao ternganga. Tiga energi biru tua terus beredar melalui meridian di tubuh Feng Hao, dan untayan petir surgawi yang tersisa di meridiannya sepertinya telah terkurung, tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika dia merasakan perubahan pada tubuhnya, Feng Hao tertegun sejenak. Kemudian, dia langsung menjadi bahagia. Manik jiwa benar-benar misterius. Bisakah mereka menekan hukuman surgawi? Itu tidak berbeda dari dugaan Feng Hao. Tiga manik jiwa memang mampu menekan hukuman surgawi di tubuh Feng Hao. Kemanapun energi biru tua lewat, untayan petir surgawi tidak berani bergerak, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alaminya. Jika manik jiwa menekan hukuman surgawi, bisakah saya mencoba menggunakan hukuman surgawi untuk melahap petir surgawi? Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan dia segera memikirkan hal ini. Ide ini tiba-tiba muncul di benak Feng Hao. Dia memutuskan bahwa itu patut dicoba. Bagaimanapun, hukuman surgawi tampaknya telah ditekan. Dengan pemikiran ini, Feng Hao tentu saja ingin mencobanya. Dia dengan hati-hati mengendalikan bola hukuman surgawi, dan diam-diam mengedarkannya melalui meridiannya. Ketika hukuman surgawi bersentuhan dengan hukuman surgawi, hukuman surgawi menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Dia ingin mundur, tetapi adegan berikutnya membuatnya semakin terkejut. Energi biru tenang yang mengalir di meridiannya segera melonjak. Seperti lautan yang sangat deras, ia secara langsung menekan petir ilahi emas, menyebabkan kemarahan surga tidak dapat berbuat apa-apa. Ada kemungkinan. Feng Hao sangat senang. Manik jiwa memang mampu menekan hukuman surgawi di tubuhnya kapan saja. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah mencoba membiarkan hukuman surgawi melahap hukuman surgawi. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, maka Feng Hao benar-benar harus menangis. Untungnya, dengan bantuan energi biru tua, hukuman surgawi berwarna perak yang cemerlang secara bertahap mendekati hukuman surgawi. Meski hanya seukuran sehelai rambut, ia dipenuhi aura kehancuran yang sangat mengerikan. Hukuman surgawi tidak bisa menolak sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan hukuman surgawi berwarna perak yang gemilang perlahan melahapnya. Ibarat seekor gajah yang dengan mudah menginjak-injak sekelompok semut hingga mati. Namun ketika gajah tidak bisa bergerak, ia hanya bisa menyaksikan semut merayapi tubuhnya dan melahapnya hingga mati. 2334 Perubahan murka surgawi di tubuhnya memenuhi hati Feng Hao dengan antisipasi. Kekuatan yang terkandung dalam manik spiritual telah melampaui ekspektasinya. Fakta bahwa itu bahkan bisa menekan kekuatan destruktif dari kemarahan surgawi membuat Feng Hao merasa lega di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat tertarik dengan asal-usul orb spiritual. Sangat disayangkan penguasa primordial tidak mengetahui asal-muasal manik spiritual saat itu. Adapun Xian, R, dia mungkin tahu, tapi dia sudah kehilangan ingatannya, jadi dia tidak tahu tentang kedalaman manik spiritual. Seiring berjalannya waktu, awan kemasan di langit tidak menghilang, dan Radiance Sun Sovereign serta yang lainnya sedang menunggu hasilnya. Feng Hao duduk bersila di tanah dengan mata tertutup rapat. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi yang cerah dan cemerlang muncul dari mereka, sementara senyum percaya diri muncul di wajahnya. Hahaha. Feng Hao tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tawanya bergema di seluruh langit dan bumi. Dia perlahan berdiri dan auranya naik sekali lagi. Jejak petir emas terus muncul di permukaan tubuhnya. Itu adalah kemurkaan surgawi di tubuhnya, dan dia telah memaksakannya keluar. Petir emas yang masuk ke tubuhnya kira-kira sebesar kepalan tangan, tapi dia hanya bisa mengasimilasinya dengan ukuran ibu jari. Itu adalah inti dari murka surgawi, dan dia telah melahapnya. Dengan bantuan Solbet, sisa petir ilahi emas juga dipaksa keluar dari tubuhnya. Itu tidak lagi bisa menjadi ancaman baginya. Saat Feng Hao sepenuhnya menangani kemarahan surgawi di tubuhnya, cahaya keemasan dan menyelaukan di langit berubah sekali lagi. Awan emas yang bergelombang meledak dengan suara gemuruh sekali lagi, dan ledakan memekakan telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Astaga, ayo, biarkan aku melihat gerakan apa lagi yang kamu miliki. Feng Hao meraung marah. Rambut hitam panjangnya berkibar meski tidak ada angin. Luka menakutkan di tubuhnya juga berangsur pulih. Di bawah energi biru tenang dari manik spiritual, luka yang diderita Feng Hao di permukaan tubuhnya bisa dianggap bukan apa-apa. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik nafas, dia sudah pulih. Ledakan. Seolah menanggapi raungan marah Feng Hao, langit sekali lagi mengeluarkan suara keras. Seluruh langit kemasan sepertinya telah terkoyak, membentuk lubang emas. Petir ilahi berwarna emas yang seperti naga sejati yang berlari turun dari langit. 54 baut guntur ilahi yang memusnahkan jiwa. Hukuman ilahi semacam ini hanya ada dalam legenda. Dikatakan bahwa akan ada total 54 sambaran hukuman ilahi, dan hanya beberapa orang jenius yang dapat memicunya. Jelas, setelah mengalami 108 sambaran petir ilahi ungu, Feng Hao sudah terbiasa dengannya. Jika tidak ada akhir, maka ia akan bertahan sampai akhir. Petir ilahi emas terus turun, tapi Feng Hao tidak mundur sama sekali. Ketika orang biasa memicu hukuman ilahi, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memblokirnya. Namun, Feng Hao telah mengungkapkan penampilan yang garang. Jejak kilat yang cemerlang terus-menerus muncul di permukaan tubuhnya, dan jika diamati dengan cermat, perak yang cemerlang itu mengandung jejak warna biru. Inilah kekuatan manik spiritual. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao tidak perlu dengan sengaja memindahkan tiga manik spiritual di tubuhnya. Dari tiga manik spiritual di tubuhnya, satu melayang di pikirannya, sementara dua lainnya melayang di dekat jantungnya. Mereka terus-menerus dan perlahan mengalir ke dalam dirinya, melepaskan untayan energi biru yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelah guntur ilahi pemusnahan jiwa emas turun, itu menyelimuti seluruh tubuh Feng Hao. Karena dampaknya yang kuat, tubuh Feng Hao berubah menjadi bola cahaya keemasan yang cemerlang, dan langsung jatuh dari langit. Namun kenyataannya, Feng Hao tidak mengalami banyak luka. Guntur ilahi pemusnahan jiwa sekali lagi mulai menimbulkan kekacauan di tubuhnya, tetapi Feng Hao tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Sebaliknya, saat guntur ilahi pemusnahan jiwa memasuki tubuhnya, tiga manik spiritual di tubuhnya sudah mulai beredar dengan sendirinya. Segera, tubuh Feng Hao sekali lagi dipenuhi dengan untayan petir ilahi emas seperti rambut. Namun, tak lama kemudian, gelombang energi biru yang deras muncul, sepenuhnya menekan petir ilahi emas. Pada saat yang sama, Feng Hao juga dengan cepat menggerakkan energi hukuman surgawi dalam dantiannya, dan mulai memurnikan dirinya sendiri. Itu benar, sempurnakan dirinya. Karena banyaknya guntur ilahi pemusnahan jiwa yang memasuki tubuhnya, Feng Hao tidak perlu mengasimilasinya sepenuhnya. Karena itu, dia hanya menginginkan intinya. Adapun sisa petir ilahi emas, digunakan oleh Feng Hao untuk menyempurnakan tubuh fisiknya, membuatnya semakin kuat. Tidak hanya menyebabkan perubahan pada energi hukuman surgawi, tetapi juga menyebabkan tubuh fisiknya mengalami metamorfosis. Pada saat ini, Feng Hao bisa dikatakan kesakitan dan kebahagiaan. Teror guntur ilahi yang memusnahkan jiwa telah jauh melampaui imajinasinya, terus-menerus mendatangkan malapetaka di tubuhnya, bahkan dengan dukungan manik-manik spiritual. Namun, rasa sakitnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Feng Hao hanya bisa diam-diam mengatupkan giginya dan menahannya. Untungnya, Feng Hao juga mendapat manfaat besar selama proses ini. Baut ketiga, keempat, kelima, kesembilan belas, keempat puluh delapan. Sepuluh hari telah berlalu. Di langit batu, Feng Hao terus-menerus mengalami penyempurnaan dari guntur ilahi pemusnahan jiwa. Saat ini, seluruh tubuhnya berada dalam kondisi sangat tegang. Dalam sepuluh hari ini, tubuh fisik Feng Hao telah mengalami peningkatan gila-gilaan, karena guntur ilahi pemusnahan jiwa terus-menerus menyempurnakan tubuh fisiknya. Di dalam tubuhnya, bola esensi energi hukuman surgawi berwarna perak yang cemerlang didantiannya secara bertahap berubah menjadi warna emas. Lima bagian perak, tidak kurang dari emas. Feng Hao bahkan dapat merasakan bahwa jika dia dapat menggunakan metode ini untuk sepenuhnya mengasimilasi semua petir ilahi kali ini, panennya tidak akan terbayangkan. Memahami kekuatan hukuman surgawi. Setidaknya, menurut situasi saat ini, energi hukuman surgawi di tubuh Feng Hao secara bertahap berevolusi menuju transformasi seperti itu. Bahkan Feng Hao sendiri sangat gembira. Begitu dia memahami kekuatan hukuman surgawi, dia setidaknya tidak akan terkalahkan di alam yang sama, bahkan jika dia tidak berani melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Di masa lalu, energi hukuman surgawi adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para penguasa. Sekarang setelah menjadi kekuatan hukuman surgawi, kekuatannya bisa dibayangkan. Baut ke-53. Feng Hao membuka matanya sekali lagi. Pada saat ini, setengah bulan telah berlalu, dan dia telah menahan total 53 sambaran petir pemusnahan jiwa. Terlebih lagi, dia telah menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya setiap saat. Sama seperti sambaran petir ke-53, dia telah menghabiskan satu hari penuh. Dibandingkan dengan sambaran petir pertama, sambaran petir ini sudah sangat menakutkan, dan kekuatannya telah meningkat entah berapa kali lipat. Namun, Feng Hao telah menanggung semuanya. Jika bukan karena mereka berada di samping Feng Hao, mereka tidak akan tahu seberapa besar rasa sakit yang dialami Feng Hao selama setengah bulan terakhir. Tubuh fisiknya terus-menerus terkorosi oleh petir emas. Meskipun dia memiliki kekuatan Sol Orb untuk memperbaikinya, situasi ini berulang terus-menerus. Bagi orang normal manapun, itu adalah bentuk penyiksaan. Kecuali seseorang memiliki hati yang kuat, mustahil bagi mereka untuk bertahan. 54 baut, itu berarti hanya tersisa satu lagi. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak yakin dalam hatinya. Setelah sambaran petir ke-54, masih ada kesengsaraan surgawi yang lebih mengerikan menunggunya. Hong! Suara gemuruh yang keras terus-menerus terdengar di langit. Pada saat ini, awan emas di seluruh langit seperti pusaran karena terkompresi sepenuhnya. Melihat perubahan di langit, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam saat niat bertarung berkobar di dalam hatinya. Karena dia sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan baginya untuk mundur. Biarpun langit runtuh, terus kenapa? Perubahan di langit tentu saja menarik perhatian semua ahli. Perubahannya terlalu mengejutkan. Akhirnya petir ke-54, anak itu benar-benar tangguh. Bahkan aku tidak percaya diri untuk melewati kesengsaraan surgawi. Xiao Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anak-anak muda zaman sekarang terlalu mengerikan. Mungkin dia benar-benar bisa mematahkan kutukan yang telah melekat di hati banyak orang. Kata penguasa baik dan jahat dengan ekspresi santai. Tuan, apakah menurut Anda dia akan berhasil setelah melewati kesengsaraan surgawi? Lan Yu menoleh dengan sedikit keraguan di matanya. Meskipun mereka tidak mengalami kesengsaraan surgawi yang mengerikan bersama Feng Hao dalam setengah bulan terakhir, perubahan di langit tampaknya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Bahkan mereka akan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam dari waktu ke waktu. Namun, monster seperti Feng Hao sebenarnya mampu bertahan dalam situasi yang hampir tak tertahankan ini. Ini benar-benar membuat Blue Rain tercengang. Saya tidak tahu. Kami tidak mengetahui daunya, tetapi kami tahu bahwa dao surgawi telah ikut campur. Saya khawatir kesengsaraan surgawi tidak akan berakhir begitu saja, kata penguasa baik dan jahat dengan ekspresi muram. Dao surgawi, itu adalah dao surgawi lagi. Tidak ada yang tahu apa itu dao surgawi, tetapi tampaknya dao surgawi ada di mana-mana, mampu mengamati segala sesuatu di dunia dan menentukan perubahan setiap orang. Bahkan jika dao surgawi ikut campur, ia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dewa Kuno. Ia tidak dapat ikut campur secara langsung. Keberuntungan baginya, kata Xiao Yu pelan. Semua terserah dia. Kita tidak bisa membantunya. Penguasa baik dan jahat menggelengkan kepalanya. Sambaran petir ke-54 akhirnya turun. Itu adalah sambaran terakhir dari petir pemusnahan jiwa, yang tampaknya telah mengumpulkan kekuatan seluruh dunia, dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Kemana pun ia lewat, awan emas di langit telah mengembun menjadi pusaran, seolah melahap dan mengeluarkan aura menakutkan. Ledakan. Suara keras bergemas saat cahaya ilahi kemasan turun dari langit. Itu merobek ruang tanpa akhir, menyebabkan ruang runtuh di jalurnya. Sambaran petir ilahi terakhir ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Feng Hao sama sekali tidak meremehkannya. Dengan raungan lembut, aura seluruh tubuhnya terus meningkat. Dia ingin bertahan sampai akhir dalam satu tarikan napas. Tapi Feng Hao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan mengerikan dari sambaran petir ini jauh melampaui total energi dari 53 sambaran petir sebelumnya. Dalam sekejap, Feng Hao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan yang dipenuhi aura kehancuran ekstrim terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya, dan mulai mendatangkan malapetaka. Bahkan tiga manik jiwa di tubuhnya terus beredar, tapi dia tidak bisa menekan situasinya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sambaran petir terakhir begitu menakutkan hingga melampaui batas ketiga manik jiwa. Hati Feng Hao langsung menjadi cemas. Jika situasi ini terus berlanjut, tubuh fisiknya akan mulai runtuh paling lama setengah menit. Bahkan jiwanya tidak akan mampu bertahan selama tiga menit. Sial, ada yang aneh dengan sambaran petir terakhir ini. Feng Hao mengutuk dalam hatinya. Ini jelas tidak masuk akal. Jelas sekali, sambaran petir ini telah melampaui batas kemampuannya. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki secerca harapan. Tapi Feng Hao merasa dia tidak punya peluang sama sekali. Situasi ini tidak memberi Feng Hao waktu untuk berpikir. Jika dia terus menunda, dia benar-benar tidak akan punya peluang. Teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana Tak berdaya, Feng Hao terpaksa menggunakan kartu truf ini. Awalnya, dia berencana menggunakan kartu truf ini hanya pada saat pembalasan surga yang terakhir. Tapi tidak ada jalan lain. Entah dia mati, atau dia menggunakannya terlebih dahulu. Dan Feng Hao juga menebak bahwa alasan mengapa guntur ilahi dari pembalasan ilahi begitu menakutkan adalah karena jalan surga telah melakukan sesuatu terhadapnya. Tujuannya adalah untuk mencegah dia berhasil maju ke Kaisar Agung. Memikirkan hal ini, Feng Hao segera menyadari. Yang disebut secerca harapan adalah menahan sambaran petir ini. Lalu, dia bisa maju. Itu hanya perasaan Feng Hao. Dia menduga bahwa dia seharusnya memiliki jenis retribusi surga yang lain, tetapi karena jalan surga melakukan intervensi terlebih dahulu, guntur ilahi pemusnahan jiwa berubah. Itu hampir tumpang tindi dengan kekuatan retribusi surga jenis ketiga. Itu tidak melanggar aturan, karena cepat atau lambat Feng Hao harus menghadapinya. Hanya saja jalan surga telah menggunakan celah untuk memungkinkan kekuatan retribusi surga saling tumpang tindi. Dan faktanya, itulah yang terjadi. Feng Hao tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengawasinya dalam kehampaan. Feng Hao terpaksa menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana. Auranya tiba-tiba menjadi tajam kembali, seperti pedang tajam yang akan menghancurkan langit. Namun, yang tidak dia duga adalah petir ilahi emas yang menyelimuti dirinya akan berubah lagi. Biru, perak, hitam, kuning. Tiba-tiba, cahaya yang menyelimuti tubuh Feng Hao mengalami perubahan yang mengejutkan. Ketika itu terjadi, wajah Xiaoyu dan penguasa baik dan jahat bergetar dan mereka saling memandang dengan kaget. 2336 Sembilan ekstrim adalah sembilan kekuatan yang digunakan oleh para dewa kuno ketika langit dan bumi lahir. Sembilan kekuatan digunakan untuk membentuk seluruh dunia. Meskipun ini hanya rumor, yang disebut sembilan ekstrim adalah sembilan sumber kekuatan yang sudah dikenal, sama seperti kristal berbeda yang harus ditelan oleh tubuh bela diri hantu Feng Hao saat itu. Namun pada saat ini, perubahan terjadi pada kemurkaan surgawi, yang membuat Xiaoyu dan penguasa baik dan jahat tercengang. Hukum surgawi benar-benar ikut campur. Ini hanya mengirim Feng Hao ke kematiannya. Xiaoyu menghancurkan bidak catur di tangannya. Dia merasa hukum surgawi sudah keterlaluan. Itu benar. Hukum surgawi pasti memanfaatkan celah dalam aturan untuk memungkinkan sembilan ekstrim muncul dalam kemarahan surgawi Feng Hao. Jelas, Feng Hao berada dalam situasi berbahaya sekarang. Penguasa baik dan jahat mengerutkan kening. Menurut situasi saat ini, tidak ada cara bagi Feng Hao untuk selamat dari kemurkaan surgawi. Kemurkaan surgawi yang berisi sembilan sumber asal ekstrim, dan lebih jauh lagi, ditumpangkan sekaligus. Kekuatannya hampir cukup untuk menghancurkan dunia. Benar sekali, itu adalah kehancuran dunia. Pada saat ini, dataran tandus tempat Feng Hao berada hampir rata dengan tanah. Bahkan langit memiliki jejak keruntuhan ruang yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak sembuh untuk waktu yang lama. Inilah kekuatan sembilan ekstrim, yang cukup untuk menghancurkan dunia. Namun pada saat ini, hal itu telah turun sebagai bentuk kemurkaan surgawi. Tidak sulit membayangkan situasi Feng Hao saat ini. Awalnya, Feng Hao berpikir bahwa setelah menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana, setidaknya akan ada sedikit kelegaan dari tekanan tersebut. Namun, dia menyadari bahwa dia salah lagi. Bahkan jika dia menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana, dia tetap tidak akan mampu menahan korosi dari sembilan kemurkaan surgawi ekstrim. Paling-paling, dia hanya bisa bertahan sedikit lebih lama. F. Chuk, apakah kamu akan membiarkan aku hidup? Astaga terkutuk ini, Feng Hao hampir menjadi gila. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Semakin lama, semakin baik. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana. Aura Feng Hao menjadi lebih tajam sekali lagi, tetapi situasinya tidak berubah. Jelas sekali, kekuatan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seseorang setingkatnya. Mata Feng Hao memerah. Saat ini, dia seperti penjudi bermata merah yang ingin bertaruh melawan surga. Taruhannya adalah nyawanya sendiri. Bagaimana aku bisa, Feng Hao, jatuh di sini begitu saja. Sama sekali tidak. Feng Hao terus mengaum. Pada saat ini, suaranya sepertinya telah menyebar ke seluruh benua bela diri sejati. Setiap ahli bisa mendengar raungan keras di dalam hatinya. Saat seluruh dunia bergetar, bola api berkobar di dalam hati Feng Hao. Itulah niat bertarungnya, deru pertempuran menuju langit dan bumi. Mengapa Dao Surgawi harus berada di atas semua makhluk hidup? Mengapa Dao Surgawi harus menentukan nasib setiap orang? Saat ini, Feng Hao bisa dikatakan kerasukan. Matanya merah, namun sembilan sinar cahaya yang menyelimuti tubuhnya seperti cacing yang menempel di tulangnya. Tidak peduli berapa lama dia bertahan, dia tidak bisa melemah sedikitpun. Ketiga kalinya dia menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana. Hati Feng Hao perlahan mulai mati rasa. Dia tidak tahu berapa kali dia bisa menampilkan seni dewa ini, tetapi jika dia menampilkan seni dewa ini terus-menerus, kondisi untuk kali berikutnya akan berlipat ganda. Bahkan Kaisar Agung setengah langkah dengan umur 10 ribu tahun tidak akan mampu bertahan lama. Aku benci itu, aku benci kalau aku tidak bisa menentang surga. Feng Hao menutup matanya. Setelah sekian lama bertahan, hatinya sudah mati rasa. Keempat kalinya dia menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana. Pada saat ini, rambut putih Feng Hao bahkan memiliki helai rambut perak, dan sepertinya ada masalah dengan tubuhnya yang tinggi dan lurus. Munculnya situasi ini tidak diragukan lagi berarti tubuh Feng Hao hampir mencapai batasnya. Bahkan jika dia adalah seorang Kaisar Agung setengah langkah, terus menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana sama sekali tidak disarankan. Kelima kalinya dia menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana. Feng Hao bahkan merasa keempat anggota tubuhnya gemetar, seolah dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Akhirnya, akhirnya, aku sudah mencapai batasku. Jejak ketidakberdayaan muncul di hati Feng Hao. Dia merasa tubuhnya perlahan-lahan kehabisan minyak. Feng Hao tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa menentang surga bahkan jika dia menggunakan semua keahliannya. He he, senyuman pahit muncul di wajah Feng Hao. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan nada mengejek diri sendiri. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Kupikir aku bisa menentang langit, tapi pada akhirnya, aku tidak berdaya karena tipuan sederhana dari lawanku. Aura seluruh tubuh Feng Hao telah mencapai batasnya, dan dia hampir tidak dapat menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana untuk ke-6 kalinya. Semua orang di benua bela diri sejati dapat merasakan hal ini. Aura Feng Hao melemah, dan melemah dengan kecepatan yang mengerikan. Kegagalan akan selalu berakhir dengan kegagalan. Siapapun yang berani memprovokasi jalan surgawi akan mati. Situasi Feng Hao saat ini seperti contoh yang sangat bagus, dan sekali lagi menggambarkan prinsip ini. Bahkan seseorang sekuat Feng Hao tidak bisa maju. Bagaimana aku, sage of calligrapher, bisa berhasil? Sage of calligrapher diam-diam menutup matanya. Hati daunnya telah hancur. Radiant Sun Supreme menghela nafas, dan ekspresinya berubah. Ini adalah semacam kesedihan. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada seorangpun yang benar-benar mampu menembus belenggu jalan surgawi. Dia masih akan kalah. Xiao Yu menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Seolah merasakan niat Xiao Yu, penguasa baik dan jahat juga mengangkat kepalanya. Setelah dia mati, target aksiomas surgawi berikutnya adalah kita. Daripada hanya duduk-duduk dan menunggu kematian, kenapa kita tidak mengerahkan seluruh kemampuan kita? Ekspresi Xiao Yu tidak berubah sama sekali, seolah dia akan melakukan sesuatu yang normal. Sangat tidak mungkin bagimu untuk melawan jalan surgawi secara langsung. Ini hanyalah alasan jalan surgawi untuk berurusan denganmu. Penguasa baik dan jahat menghentikan Xiao Yu, tidak ingin dia mengambil risiko. Di mana ada kemauan, di situ ada kemauan. Saya selalu percaya pada pepatah ini. Sekalipun ada jalan surgawi di dunia ini, terus kenapa? Jika jalan surgawi tidak memiliki mata, maka saya akan menghancurkannya. Dia, Xiao Yu berkata dengan gagah berani. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah, dan penguasa kekacauan primordial di masa lalu telah kembali. Penguasa kebaikan dan kejahatan tetap diam. Setelah beberapa saat, dia juga menghela nafas dan perlahan berdiri. Karena kamu ingin mencobanya, maka aku juga tidak bisa menjalani kehidupan yang tercelah. Ayo kita lakukan bersama. Tuan, kalian, Blue Rain benar-benar ketakutan di sampingnya. Apa yang mereka berdua coba lakukan? Sungguh menantang surga. Muridku yang baik, berhati-hatilah di masa depan. Kata penguasa baik dan jahat tanpa ekspresi. 2337 Saat ini, Xiao Yu seharusnya tidak lagi disebut penguasa primordial. Dia merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Daripada menunggu kematian, mengapa tidak bertempur sengit dengan Dao Surgawi? Tubuh Feng Saoyun gemetar dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu harus berkata apa dan pada akhirnya hanya bisa diam. Namun, mata Lan Yu berkaca-kaca saat dia melihat penguasa Surgawi yang baik dan jahat. Sepertinya penguasa baik dan jahat Surgawi belum terbangun dari kondisi sebelumnya dan mempertaruhkan nyawanya lagi. Murid bodoh, tidak perlu takut. Ini hanya masalah waktu saja. Penguasa Surgawi yang baik dan jahat sepertinya telah menerimanya dan tersenyum. Setelah bertukar pandang dengan penguasa primordial, keduanya menghilang di tempat. Pada saat ini, Radiant Sun Soverein, yang berada di gunung belakang kota ilahi, tiba-tiba merasakan kemunculan dua aura kuat dan terkejut. Tak lama setelah itu, dia melihat dua seberkas cahaya melintas di Cakrawala, muncul dari kota ilahi dan menuju ke lokasi murka Surgawi. Aura Penguasa Primordial Penguasa Matahari bersinar terkejut. Dia merasakan perubahan aura Xiao Yu. Dia telah mengikuti aura Penguasa Primordial selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia tidak akan salah mengartikannya sebagai orang lain. Sejak Xiao Yu kembali, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Xiao Yu. Namun, dia tidak mengatakan apapun mengenai hal itu. Sekarang, dia bisa menebak secara kasar bahwa Penguasa Primordial belum mati. Mengapa Penguasa Primordial dan Penguasa Jahat Surgawi pergi? Radiant Sun Soverein memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia memikirkan apakah dia harus menindak lanjutinya. Tapi tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Radiant Sun, jangan datang. Benua bela diri sejati membutuhkan seseorang untuk mempertahankan benteng. Jika kami tidak kembali, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Itu adalah suara Penguasa Purba. Radiant Sun Soverein gemetar karena kegembiraan. Dia tahu bahwa bahkan Penguasa Primordial dan Penguasa Jahat Surgawi tidak yakin bisa kembali hidup-hidup. Samar-samar dia bisa menebak apa yang akan mereka lakukan. Segera, Radiant Sun Soverein mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Semua orang, termasuk dia, telah tinggal di penjara Dau Surgawi sepanjang hidup mereka, tapi tidak ada yang bisa keluar darinya. Jelas sekali, itu adalah sebuah tragedi. Ketika mereka berdua sampai di dataran terpencil, mereka menarik nafas dalam-dalam saat melihat dataran terpencil. Seolah-olah seluruh daratan telah terbalik dan ada kepompong emas mempesona yang terus-menerus memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan. Itulah sembilan ekstremitas. Tingkat kekuatan itu terlalu menakutkan. Penguasa baik dan jahat mengerutkan kening. Pada saat ini, bahkan mereka tidak percaya diri dalam menghadapi Godly Thunderbolt yang berisi kekuatan sembilan ekstremitas. Mereka hanya bisa mengerutkan kening dengan cemas di sampingnya. Bagaimana kabar anak itu? Alice Grand Miss Soverein berkerut. Dia menyadari bahwa aura Fenghou telah menjadi sangat lemah, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa merasakannya. Ini adalah pertanda buruk. Aku tidak yakin. Aura anak itu sangat lemah, tapi kondisinya sangat halus sehingga aku pun tidak bisa melihatnya. Soverein Good and Evil menyipitkan matanya, seolah ingin melihat menembus cahaya keemasan yang menyilaukan. Tapi sayang sekali dia hanya bisa melihat samar-samar siluet yang kabur, dan tidak ada yang lain. Berdiri di samping, Agung baik dan jahat serta Nenek Agung hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seolah-olah hukum surgawi telah merasakan kedatangan mereka. Fluktuasi energi yang terkandung dalam sembilan ekstrim semakin kuat seolah-olah memperingatkan mereka. Namun, keadaan Fenghou saat ini memang sama mendalamnya dengan apa yang dikatakan oleh penguasa baik dan jahat surgawi. Jika seseorang melihat melalui cahaya keemasan yang menyilaukan, seseorang dapat melihat bahwa rambut hitam Fenghou telah memuti seluruhnya, dan bahkan terdapat banyak kerutan di wajahnya. Dia tidak lagi terlihat heroik seperti sebelumnya, dan dia tampak seperti orang tua biasa yang berada di ambang kematian. Auranya sangat lemah, dan dia bisa dihancurkan oleh energi mengerikan yang terkandung dalam petir ilahi kapan saja. Namun Fenghou masih belum menyerah. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia tidak mau menyerah. Meskipun dia tidak bisa mengaktifkan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana, dia tetap bertahan dengan keras kepala. Dia lupa kapan itu dimulai, tapi energi di tubuhnya mulai melemah dengan cepat. Dia membuka matanya yang keruh dan merasa ini telah menghabiskan banyak tenaganya. Saya tidak akan pernah menyerah pada dunia ini. Fenghou bergumam. Bahkan jika dia harus menyeret tubuhnya yang lumpuh, dia tidak akan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Saat kondisi Fenghou memburuk, seluruh dunia tampak menjadi gelap sekali lagi. Tekanan takasat mata muncul di hati setiap orang, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengalahkan Dao Surgawi. Rediensun Soverein menghela nafas dan terdiam. Fenghou akan mati. Pada akhirnya, bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti dia tidak dapat mengalahkan Dao Surgawi. Sian, Er dan Huangfu Hushuang sedang bersama. Keduanya mengangkat kepala bersamaan dan wajah mereka menjadi pucat. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu, Sian Er menutup matanya dan berpikir, Suamiku, tunggu aku. Sian, Er akan pergi bersamamu ke jalur mata air kuning. Huangfu Hushuang tanpa daya menutup matanya saat dua aliran air mata mengalir. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Fenghou tidak akan ada lagi di dunia. Di benua seratus klan, Huang Yuntian memandang ke langit dengan wajah pucat. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Dari perubahan dunia, dia gagal lagi. Tapi dia tahu bahwa orang yang berhasil kali ini adalah Fenghou. Jika dia gagal, akibatnya adalah kematian. Apakah ini semua takdir? Huang Yuntian dengan enggan menutup matanya. Dimanakah harapan umat manusia? Kegagalan kemajuan menyebabkan banyak ahli menghela nafas. Manusia melamar, tapi surga yang menentukan. Pada akhirnya, dia masih belum bisa menembus belenggu dao surgawi. Pada saat ini, kesadaran Fenghou menjadi sangat jelas. Dia juga menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia hanya merasakan pancaran terakhir matahari terbenam. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa mengalahkan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim dari dao surgawi. Pada akhirnya, dia hanya bisa berubah menjadi abu. Mengapa saya takut akan pertempuran? Saya benar-benar tidak dapat menerima ini. Fenghou perlahan mengangkat kepalanya dan melirik sembilan kemarahan surgawi ekstrim di sekitarnya. Dia menutup matanya seolah dia telah menerima takdirnya. Namun pada saat ini, ketiga mutiara spiritual di tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan. 2338 Lingzu? Oh Lingzu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mengapa kamu melakukan ini? Semburan vitalitas yang tiba-tiba di tubuhnya membuat Fenghou sedikit sadar, tapi dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Pada titik ini, tindakan lebih lanjut tidak ada gunanya. Namun, jelas dugaan Fenghou salah. Pada saat yang sama ketika manik spiritual meletus dengan kekuatan hidup yang kuat, itu memberi Fenghou perasaan yang tidak normal. Tak lama setelah itu, tubuh Fenghou tiba-tiba berkembang dengan pancaran cahaya ilahi biru tua yang intens. Kekuatan pancaran cahaya ilahi biru tua begitu kuat sehingga bahkan kekuatan sembilan bencana surgawi tertinggi untuk sementara ditekan. Perubahan ini secara alami menyebabkan perubahan pada penguasa baik dan jahat serta penguasa kekacauan primordial. Mereka berdua berseru kaget saat mereka melihat kemunculan tiba-tiba pancaran cahaya ilahi biru tua dengan keraguan di hati mereka. Namun, pada saat ini, Fenghou merasa seolah seluruh tubuhnya bermandikan sinar matahari yang hangat. Tubuhnya terasa hangat, dan vitalitas yang telah memudar pulih dengan cepat. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Pada saat ini, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di benak Fenghou. Pahami samsara kehidupan dan kematian, pahami alam semesta yin dan yang. Anda harus tahu bahwa manusia dapat menang atas surga. Saya hanya akan membantu Anda kali ini. Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada Anda. Suara misterius ini datang dan menghilang dengan cepat. Fenghou bahkan tidak merasakan bagaimana suara ini muncul. Dia bahkan mengira dia sedang berhalusinasi. Namun, dialah satu-satunya yang bisa dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya. Ledakan. Kekuatan hidup yang kuat meletus dari tubuh Fenghou, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Pada saat ini, Fenghou merasa seolah-olah ada energi yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk menggunakannya dengan bebas. Perubahan ini menarik perhatian semua ahli, sehingga membuat wajah penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat menjadi pucat. Bagaimana Fenghou bisa mengalami perubahan seperti itu? Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Wajah primordial Chaos Sovereign berubah muram saat dia melirik sembilan kesengsaraan surgawi tertinggi, yang secara bertahap ditutup-tutupi, dan merasa sangat tercengang di dalam hatinya. Rahasia apa yang dimiliki Fenghou untuk mampu menekan kekuatan dao surgawi? Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar bisa selamat dari musibah ini. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi gemetar. Saat ini, dia akhirnya melihat harapan. Pada tingkat ini, vitalitas dalam tubuh Fenghou akan mencapai tingkat yang tak ada habisnya, dan bahkan sembilan kemarahan surgawi tertinggi tidak akan mampu menghadapi Fenghou. Karena itu masalahnya, kita tidak bisa menunggu begitu saja. Kita harus membantunya meskipun kita harus mengorbankan tulang lama kita. Cahaya ilahi muncul dari mata Grand Miss Sovereign, mirip dengan bintang di langit, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat lurus ke arahnya. Baiklah, penguasa baik dan jahat hanya menjawab dengan satu kata. Tak lama setelah itu, keduanya bertukar pandang dan menganggukkan kepala, sebelum meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi untuk menekan sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim di tubuh Fenghou. Jika itu terjadi di lain waktu, mereka berdua tidak akan bergerak. Tapi sekarang berbeda. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di tubuh Fenghou, jelas bahwa Fenghou memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari bencana ini. Saat penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat bergerak, sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim yang menyelimuti tubuh Fenghou mengalami perubahan. Begitu kekuatan luar terlibat dalam kesengsaraan surgawi atau hukuman surgawi, teror akan berlipat ganda. Tapi terlepas dari apakah itu penguasa kekacauan primordial atau penguasa baik dan jahat, mereka tidak takut sama sekali. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengulur waktu untuk Fenghou, karena mereka merasakan bahwa meskipun kekuatan di tubuh Fenghou tumbuh secara eksplosif, sepertinya dia masih memerlukan waktu untuk mengendalikannya. Dan selama proses ini, mereka jelas membutuhkan seseorang untuk membagi kekuatan kesengsaraan surgawi. Meskipun penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat telah memperkuat sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim, mereka juga berhasil mengalihkan sebagian besar kekuatan ke diri mereka sendiri. Nak, semuanya terserah padamu sekarang. Kalau tidak, kita bertiga mungkin mati. Menghadapi sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim, penguasa kekacauan primordial tersenyum pahit di dalam hatinya saat dia terus-menerus mengerahkan energi besar di tubuhnya. Bahkan jika mereka berdua adalah penguasa, mereka jelas sedikit tidak berdaya menghadapi sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim. Mereka masih bisa bertahan untuk waktu yang singkat, tapi begitu pertempuran berlanjut, mereka berdua tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Feng Hao. Pada saat ini, tekanan pada tubuh Feng Hao telah sangat berkurang karena penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat. Vitalitas tak terbatas yang memenuhi tubuhnya menyebar dengan cepat, dan rambut seputih saljunya sekali lagi berubah menjadi hitam. Tubuhnya yang menua berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan semua yang ada di tubuhnya tampak pulih ke kondisi puncaknya. Saat tubuhnya pulih, hati Feng Hao juga jatuh ke dalam kehampaan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi, dia juga tidak peduli dengan suara misterius yang tiba-tiba muncul di benaknya. Kalimat itulah yang membuat pikirannya memasuki keadaan yang tak terlukiskan. Feng Hao merasa seolah-olah berada di langit berbintang yang luas, dan dia adalah penguasa langit berbintang ini. Bintang-bintang besar di kejauhan bisa hancur hanya dengan satu pikiran darinya. Inilah kekuatan yang selalu dia kejar. Tubuhnya gemetar saat kalimat itu terus bergema di benaknya. Dia merasa seolah-olah sebuah pintu telah terbuka di benaknya, dan selama dia melewatinya, dia akan berada di dunia yang sama sekali berbeda. Berdengung. Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti naga, dan auranya telah mencapai puncaknya. Dia juga telah memahami sesuatu di dalam hatinya, seolah-olah dia telah memahami semacam kekuatan. Ekspresinya menjadi sangat percaya diri. Langit adalah aku, dan bumi juga adalah aku. Feng Hao bergumam pelan. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya. Energi biru yang tenang masih melekat di telapak tangannya. Saat dia mengepalkan tinjunya ke depan, ruang bergetar, dan sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim yang meneru tiba-tiba membeku, tanpa gerakan apapun. Adegan ini membuat penguasa baik dan jahat serta penguasa kekacauan primordial tercengang. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat Feng Hao, mereka bahkan lebih heran. Pada saat ini, mata Feng Hao berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, dan dia memegang energi biru tua yang aneh di tangannya yang dapat dengan kuat memahami sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim. 2339 Di bawah raungan Feng Hao, seluruh langit dan bumi bergetar. Bahkan penguasa primordial dan penguasa surgawi yang menahan kekuatan sembilan bencana surgawi ekstrim tercengang. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan mengerikan yang mereka rasakan telah hilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Namun, murka surgawi yang masih berkelap-kelip dengan sembilan warna muncul di hadapan mereka. Ini, apa yang terjadi? Seru penguasa surgawi. Pada saat yang sama, penguasa primordial menoleh untuk melihat Feng Hao, hanya untuk menemukan bahwa Feng Hao tampaknya mampu mengendalikan kekuatan bencana surgawi. Di bawah kendalinya, sembilan bencana surgawi ekstrim seperti domba jinak yang tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Astaga, apakah orang itu mengendalikan sembilan bencana surgawi ekstrim? Penguasa surgawi tercengang. Sungguh sulit dipercaya bahwa seseorang dapat mengendalikan sembilan bencana surgawi ekstrim, apalagi itu adalah sembilan bencana surgawi ekstrim yang paling menakutkan. Namun dengan sangat cepat, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Feng Hao sebelum mereka memberi mereka perasaan yang sangat asing. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Matanya sebenarnya mengandung seberkas cahaya ilahi biru. Tidak, sepertinya dia sudah memasuki keadaan tertentu. Penguasa primordial mengerutkan alisnya. Ketika dia melihat energi biru di telapak tangan Feng Hao, dia menghubungkannya dengan mutiara spiritual di tubuh Feng Hao. Situasi saat ini menunjukkan bahwa Feng Hao telah mengaktifkan fungsi mutiara spiritual, itulah sebabnya dia bisa menekan sembilan bencana surgawi ekstrim. Asal-usul manik spiritual sangat misterius. Bahkan Grand Miss Sovereign tidak tahu banyak tentang spiritual bed. Dia hanya tahu bahwa terlepas dari jamannya, kemunculan manik spiritual akan menyebabkan badai darah. Dikatakan bahwa orang yang memperoleh manik spiritual akan dapat hidup selamanya. Tentu saja ini hanya rumor belaka. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat seseorang yang memperoleh manik spiritual menjadi abadi. Penguasa primordial dan penguasa surgawi diam-diam memandang Feng Hao. Tanpa ancaman dari sembilan bencana surgawi ekstrim, keduanya menghela nafas lega dan meninggalkan lingkungan Feng Hao. Sepertinya Feng Hao akan melakukan gerakan lain. Apakah dia berhasil dalam terobosannya? Sovereign Good and Evil bertanya dengan cemberut. Keadaan Feng Hao saat ini sangat mengejutkan, terutama karena sembilan bencana surgawi ekstrim tidak berpengaruh sama sekali padanya. Tidak ada yang bisa menebak bahwa dia telah berhasil maju. Penguasa purba menyipitkan matanya dan berkata setelah hening beberapa saat, jika aku tidak salah, dia seharusnya berhasil dalam terobosannya. Berhasil, dia akan mampu mematahkannya. Belenggu dao surgawi dan jadilah penguasa. Pentingnya menjadi penguasa di era ini benar-benar berbeda dengan menjadi penguasa di masa lalu, karena Feng Hao telah mematahkan belenggu dao surgawi dan mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak penguasa di masa lalu. Seperti yang diharapkan, setelah penguasa kekacauan primordial dan penguasa jahat baik dan jahat pergi, Lin Yun perlahan menutup matanya dan aura tak terbatas yang memancar dari tubuhnya semakin kuat, yang bahkan membuat kedua penguasa merasa takut. Sembilan bencana surgawi ekstrim di depan Feng Hao secara bertahap diselimuti cahaya ilahi biru. Penguasa surgawi bahkan dapat merasakan bahwa sembilan bencana surgawi ekstrim melemah dengan lambat dan kekuatan yang melemah dari bencana surgawi memasuki tubuh Feng Hao. Dengan kata lain, Feng Hao saat ini menggunakan sembilan bencana surgawi ekstrim untuk menyempurnakan tubuhnya untuk menyelesaikan langkah terakhir. Berdasarkan situasi saat ini, selama Feng Hao menggunakan seluruh sembilan kemurkaan surgawi ekstrim untuk menyempurnakan tubuhnya, dia akan dapat sepenuhnya membuktikan daonya dan menjadi kaisar bela diri. Pada saat itu, semua orang di dunia ini akan merasakan bahwa belenggu dao surgawi akan lenyap. Dunia ini tidak mengacu pada benua bela diri sejati, melainkan langit berbintang. Bahkan para ahli di dunia penglai dapat merasakan bahwa selama Feng Hao selesai menyempurnakan tubuhnya, jalur antara benua bela diri sejati dan dunia penglai akan terbuka sepenuhnya, dan semua belenggu akan kehilangan efektivitasnya. Meskipun belenggu sebelumnya dibuat secara pribadi oleh penguasa primordial, penguasa primordial tidak menahan diri untuk melarikan diri dari skema dao surgawi. Belenggu itu terintegrasi erat dengan kekuatan langit dan bumi. Jika tidak ada yang bisa menerobosnya, belenggu itu tidak akan hilang. Pada saat ini, di gunung belakang kota ilahi, penguasa matahari bersinar dan cendikiawan, yang memiliki ekspresi muram, juga tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan memandangi langit hitam yang perlahan menghilang. Perasaan serupa muncul di hati mereka. Terbukti, bukan hanya mereka berdua saja yang merasakan hal tersebut. Semua orang di kota ilahi dan bahkan benua bela diri sejati bisa merasakannya. Mereka semua adalah penguasa ilahi dan kaisar agung di masa lalu. Perasaan ini memberitahu mereka bahwa belenggu dao surgawi secara bertahap menghilang. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu belenggu dao surgawi. Namun, hal itu memang ada, dan perasaan ini membuktikannya. Feng Hao telah berhasil membuktikan daonya dan akan menjadi kaisar agung. Pada saat yang sama, banyak pakar di dunia penglai juga merasakan perubahan ini. Di mata sebagian orang, terobosan pada saat ini akan menimbulkan masalah besar, terutama bagi puncak langit tinggi dan lembah dao yang mendalam. Terobosan ini sukses. Hati Huang Yuntian yang sunyi tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa merasakan bahwa belenggu tak terlihat antara langit dan bumi akan segera menghilang. Pada saat ini, Liu Chanyan dan yang lainnya juga melintas. Awalnya, hanya Liu Chanyan dan Huang Yuntian yang tahu pasti bahwa yang mengalami kemajuan kali ini adalah Feng Hao. Pada awalnya, kemajuannya gagal, tetapi sekarang tampaknya Feng Hao benar-benar berhasil karena suatu alasan. Sampaikan perintahku. Semuanya berjaga-jaga dan bersiap menyambut kembalinya penguasa ras manusia. Huang Yuntian tertawa terbahak-bahak. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Hari ini, Feng Hao tidak mengecewakannya, dia juga tidak mengecewakan seluruh umat manusia. Feng Hao kembali. Kiu-kiu kecil dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Tak lama setelah itu, berita tersebut menyebar ke seluruh umat manusia. Semua orang tahu bahwa mantan penguasa ras manusia akan kembali. 2.340 Seiring berjalannya waktu, sembilan kemarahan surgawi ekstrim di permukaan tubuh Feng Hao berangsur-angsur meredup. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim telah sepenuhnya disempurnakan oleh Feng Hao ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, kekuatan hukuman surgawi yang dikendalikan Feng Hao akan sepenuhnya berubah menjadi kemurkaan surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Kemarahan surgawi dipenuhi dengan energi destruktif yang ekstrim, dan bahkan penguasa pun takut akan hal itu. Begitu Feng Hao menguasai energi ini, orang dapat membayangkan bahwa di masa depan, bahkan jika para guru dan penguasa ilahi itu bertarung melawannya, Feng Hao masih bisa melawan mereka. Anak ini benar-benar mengerikan. Sepertinya dia bisa mengendalikan kemarahan surgawi. Penguasa kekacauan primordial menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa bahkan seorang ahli di levelnya tidak dapat melihat melalui Feng Hao. Ini juga merupakan kemalangannya. Kehendak surgawi ingin membawanya pergi dengan sambaran petir terakhir, tetapi tidak pernah terbayang bahwa anak ini akan memiliki benda legendaris seperti manik spiritual. Dia sudah mengendalikan kekuatan hukuman surgawi, dan itu adalah hanya saja hukuman surgawi telah berkembang menjadi murka surgawi. Ini bisa dikatakan sebagai berkah tersembunyi. Penguasa baik dan jahat tersenyum dengan mata menyipit. Keduanya sangat santai, dan perasaan aneh di tubuh mereka menjadi semakin jelas. Seolah-olah ada kekuatan yang akan bangkit. Situasinya menjadi semakin jelas, yang membuat penguasa baik dan jahat serta penguasa kekacauan primordial tersenyum semakin lebar. Primordial Chaos Soverein bahkan melirik ke langit dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu kehendak surgawi akan menyesali ini? Ku rasa begitu. Dia tidak membunuh Feng Hao. Sebaliknya, dia memberi Feng Hao kesempatan. Penguasa baik dan jahat tersenyum dengan mata menyipit. Pada saat yang sama, dia berkata dengan lembut, anak ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Bukankah dia kembali ke benua seratus ras? Kita berdua bisa membantunya. Siapa tahu, kita mungkin bisa menjalin hubungan baik dengannya. Ada sebab dan ada akibat. Kalimat ini terdengar sangat samar, tetapi bagi para ahli di levelnya, mereka memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dunia. Secara alami, mereka juga tahu bahwa segala sesuatu mempunyai sebab dan akibat. Ini adalah hukum dunia, bahkan Dao Surgawi tidak dapat menghindarinya. Kalau tidak, Feng Hao tidak akan mampu mengendalikan kekuatan murka surga. Jika Dao Surgawi tidak dengan paksa menambahkan sembilan kemarahan surgawi ekstrim, bola jiwa di tubuh Feng Hao tidak akan meletus dengan kekuatan misterius, memungkinkan Feng Hao maju dengan aman. Hasilnya, Feng Hao juga bisa mengendalikan kekuatan Heaven Surat. Bagi kedua penguasa, tidak ada kepastian apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Feng Hao tidak akan mampu melakukannya. Dari kemurkaan Surgawi, tetapi kemurkaan Surgawi, jika Feng Hao bisa, dan itu. Siapa tahu, kita mungkin harus bergantung pada anak ini setelah kita kembali. Penguasa kekacauan primordial tersenyum. Apa yang dia katakan itu benar? Penguasa kekacauan primordial berasal dari zaman kuno, dan dia memiliki garis keturunan dari dua kekuatan penguasa. Terlebih lagi, dia telah meninggalkan dunia penglai bersama sejumlah besar ahli ratusan ribu tahun yang lalu. Jika mereka kembali sekarang, segalanya mungkin akan berbeda. Haha, apa yang perlu ditakutkan? Bukankah anak ini adalah penguasa ras manusia? Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, kita berdua akan mengabaikan wajah lama kita dan menetap di ras manusianya. Canda penguasa baik dan jahat. Penguasa kekacauan primordial tersenyum tanpa berkata apa-apa. Lelucon yang luar biasa. Begitu dua penguasa muncul di ras manusia, bahkan dua kekuatan penguasa, Puncak Ling Xiao dan Lembah Xuandao, harus berpikir dua kali jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap ras manusia. Tentu saja, Feng Hao tidak tahu bahwa kedua penguasa sedang membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam keadaan yang menakjubkan. Dia tidak bisa merasakan apapun di dunia luar, tapi dia tidak khawatir, karena dia tahu bahwa penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat telah muncul di sampingnya. Dia merasa seolah-olah berada di dunia yang penuh warna. Banyak energi berwarna berbeda terbang di sekelilingnya, dan banyak titik cahaya berwarna berbeda terus mengalir ke dalam tubuhnya. Seiring dengan perubahan ini, sumber hukuman surgawi didantiannya mulai berdetak dengan gelisah. Seperti anak kecil yang bersemangat, ia mulai menyerap energi warna-warni ini dengan gila-gilaan. Dengan sangat cepat, Feng Hao merasakan tubuhnya sedang mengalami transformasi yang mengejutkan. Pertama, meridian dan tulang di tubuhnya telah mengalami transformasi di bawah serangan titik energi berwarna-warni ini. Metamorfosis ini menjadi lebih kuat. Meskipun disertai dengan rasa sakit, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Feng Hao, yang telah mengalami kehancuran sembilan kemurkaan surgawi ekstrim. Seluruh tubuhnya mengalami perubahan luar biasa. Feng Hao tahu bahwa dia sedang mengalami semacam peningkatan. Bahkan kekuatan jiwanya berkembang pesat. Adapun hukuman surgawi didantiannya, sebenarnya ada perubahan. Awalnya, Pada saat ini, setelah titik energi warna-warni memasukinya, ia berubah menjadi energi warna-warni. Feng Hao sangat terkejut. Namun, setelah merasakannya dengan cermat, hatinya dipenuhi dengan semacam ekstasi. Ini adalah sembilan kemurkaan surgawi yang ekstrim. Beberapa saat yang lalu, itu adalah kekuatan yang menyiksanya sampai mati. Saat ini, itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Bukankah ini berarti saya telah menguasai sembilan bencana surgawi ekstrim? Hati Feng Hao tersentak keras. Bahkan dia sendiri terkejut dengan pemikiran ini. Jika itu benar, maka ia akan memiliki kartu truf yang menakutkan. Bahkan jika dia harus menghadapi penguasa, dia tidak perlu merasa bersalah. Feng Hao secara bertahap menahan ekstasi di hatinya. Dia diam-diam menunggu transformasi terjadi. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menghindari kehancuran sembilan bencana surgawi ekstrim. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah berkah tersembunyi yang memungkinkannya menjadi penguasa. Selama transformasi ini selesai, maka dia, Feng Hao, akan menjadi kaisar dunia ini. Kaisar angin, Feng Hao. Transformasi tersebut tidak berlangsung lama. Setelah sekitar setengah hari, sembilan bencana surgawi ekstrim di tubuh Feng Hao akhirnya perlahan menghilang. Pada saat ini, apakah itu para ahli dari benua bela diri sejati, dunia penglai, atau bahkan benua seratus ras, semuanya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Belenggu hukum surgawi lenyap, aura semua ahli tiba-tiba melonjak. Mereka memulihkan kekuatan mereka yang sebenarnya dari ranah Soverein setengah langkah.